Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari Gajian! Yeay! Kyuryobi ya? Kyuryobi, bahasa Jepang ya? Nah, di Jepang, tanggal gajian itu dibagi awal bulan, pertengahan bulan, sama akhir bulan. Itu biasanya tanggal 1, tanggal 15, tanggal 25, sama tanggal 30 atau tanggal 31 lah. Kurang lebih sama kayak di Indonesia. Dan kebetulan banget, tanggal gajian aku sama Shaco itu sama gitu. Itu berarti jodoh ya? Kok bisa gitu ya? Aku bener-bener gak kepikiran buat nyari kerja, ngelamar kerja di perusahaan yang gajiannya sama kayak Shaco gitu. Gak kepikiran. Nah, tentang gajian ini, kebetulan banget ada salah satu buku Pong yang tanya atau komentar begini. Bang, di Jepang bener nggak? Gaji suami itu semuanya diserahin ke istrinya. Jadi istrinya yang ngatur keuangan, semuanya gitu. Langsung aja kita masuk ke segmen banyak-banyak orang Jepang. Yay! Di perusahaan aku dibagiin slip gaji kayak gini. Jadi setelah aku dapet slip gajiannya, langsung aku serahin ke Shaco. Jadi Shaco bisa lihat gitu. Ya, sama-sama kita cek ya. Sama-sama ya. Setiap ruang kayak gini kan? Bener-bener. Slip gaji kamu mana, Shaco? Ayo. Yang aku ini. Nah, slip gajiannya Shaco itu udah masuk di aplikasi, di handphone gitu. Ya maklum ya, perusahaan Shaco selangkah lebih maju dibandingkan perusahaan aku gitu. Tapi isinya sama kok. Isinya sama. Isinya sama. Maksudnya. Ini cara punya nggak kosong gitu ya. Maksudnya, di dalam slip gaji itu ada rincian gitu. Misalnya gajinya berapa gitu ya. Terus ada lemburnya berapa, potongannya berapa, buat apa gitu. Biasanya potongan itu buat ini, kayak uang makan, kalau nggak buat uang pensiun, buat uang asuransi gitu. Terus detail gitu ya. Habis itu ntar sisanya berapa, itu yang dikirim ke rekening kita gitu. Nggak ada ya, lagi dalam nyawanya. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Biasanya yang masih pakai cash itu ya, biasanya kayak aruba itu gitu ya, kerja part time gitu. Iya. Umumnya perusahaan di Jepang, biasanya ya, kalau udah jadi permanent employee, kayak karyawan tetap gitu. Terutama kalau perusahaan besar itu pasti langsung di transfer via rekening. Nggak ada yang tangan ke tangan gitu. Itu nggak ada. Ya, perusahaan kecil masih ada kayak gitu ya. Masih ada kayak gitu. Tapi kecil banget kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu ya. Bener-bener. Kita sama-sama tahu gaji kita berapa gitu ya. Gaji Shaco berapa, aku tahu gajinya. Aku Shaco tahu gitu ya. Nah, buat biaya hidup kita, itu biasanya dibayar dari kedua gaji kita digabungin gitu. Terus dipotong buat biaya hidup. Nah, sisanya buat saving gitu ya. Iya gitu. Buat travel juga ya. Buat jalan-jalan. Jadi biasanya yang ngatur keuangan itu kita berdua gitu. Nah, bulan ini habis berapa gitu. Bulan depan nggak boleh makan lagi gitu. Jadi puasa sebulan gitu. Enggak. Tapi ya ada apa ya, acara hemat gitu. Ada acara hemat gitu. Minggu ini ya harus hemat gitu. Nah, ini di keluarga kita. Gimana kalau di Jepang umumnya ya. Umumnya di Jepang sama nggak sih kayak di keluarga kecil kita ini? Oh, iya beda ya. Beda. Beda-beda. Zaman dulu kayak kakek-kakek nenek-nenek. Ah, zaman kakek nenek kamu gitu. Iya. Berarti tuh kurang lebih 40-50 tahun yang lalu. Ya gitu ya. Ya waktu itu kayak gitu gaji suami. Gaji suami. Apa ya kasih. Ke istrinya gitu. Ya istrinya gitu. Jadi istrinya manage gitu. Ah, gajinya suami semuanya diserahin ke istrinya. Jadi istrinya yang ngatur keuangan. Terus tiap bulan si suami itu dikasih uang jajan gitu. Iya gitu. Oh, berarti sama kayak di Indonesia. Oh gitu. Indonesia sekarang masih kayak gitu. Tapi istri juga kurus ya kan? Ah, di Indonesia dulu ya. Dulu. Anggap aja 10 tahun yang lalu lah gitu. Hmm. Jadi istri itu nggak kerja biasanya. Ibu rumah tangga. Jadi kemain-main aja ya? Enggak. Nggak main-main juga. Kerja ibu rumah tangga susah loh. Oh gitu. Nah, suami itu kalau udah gajian, gajinya semuanya diserahin ke istrinya gitu. Istrinya yang ngatur keuangan. Oh. Sekarang juga masih gitu. Misalnya nih, dodo nya kerja. Hmm. Terus suaminya gajian. Sama juga. Suaminya serahin uangnya ke istrinya. Oh gitu. Istrinya jadi double work. Heee, capek ya istrinya. Jadi harus ngatur keuangan. Jadi harus ngatur keuangan. Di dalamnya juga capek. Bener, bener. Tetap ya harus kirain tentang uangnya. Harus mikir terus gitu. Dan ada juga anak kan? Iya bener. Jadi ya. Edukasi juga harus pikirkan. Ya, kerjaan istri itu emang berat. Iya. Kerjaan ibu itu emang berat banget gitu. Bener, bener. Kita jadi kemana-mana ini. Kok kita jadi ngomongin istri terus gitu. Suami itu juga penting loh. Suami itu juga menafkahi keluarga gitu loh. Kerja banting tulang, banting apa aja gitu. Supaya dapet duit gitu ya. Buat menafkahi keluarganya. Suami penting juga. Oh iya iya. Pikirannya itu selalu ke depan gitu. Besok makan apa gitu. Hari ini makan apa gitu. Makan aja ya. Jadi gaji suami itu juga diserahin ke istri gitu ya. Iya. Emang apa bedanya sama sekarang? Sama sekarang. Ya sekarang itu cewek dan cowok gajinya berpisah gitu. Gajinya berpisah. Karena mereka kerjanya pisah-pisah lah. Iya. Dan bukan gabung. Oh gak digabung. Iya. Waktu bayar ya baru gitu. Bentar bentar. Bentar bentar. Jadi suami kerja nih dapat penghasilan. Istri juga kerja dapat penghasilan ya. Jadi mereka rahasia gitu. Gajinya gak tahu. Iya gak tahu dua-duanya. Suami gak tahu gaji istrinya, istrinya gak tahu gaji suaminya. Iya gitu. Iya gitu. Terus buat biaya hidup separuh-separuh gitu. Separuh-separuh. Atau kalau cowoknya lebih tinggi. Cowoknya bayar banyak. Oh. Kalau gaji suaminya lebih tinggi. Suaminya bayar biaya hidup lebih banyak gitu. Perhitungan amat ya orang Jepang. Indonesia gak gitu. Indonesia mah cowok gitu loh. Istrinya kerja juga. Cowok. Bayar semuanya dong. Oh gitu. Iya dong. Tapi cu, kalau gak ada duit banyak gimana? Ya bayar semuanya juga. Pake gajinya gak ada lagi duitnya. Begitu. Oh susah ya. Ternyata begitu. Aku baru tahu juga. Iya jadi bisa apa ya. Gampang bisa berjele gitu ya. Karena punya tanggungan masing-masing. Iya gitu. Untung aja ya. Budaya Indonesia gak kayak gitu juga. Karena itu kan bisa jadi masalah loh. Maksudnya terutama cowok gitu ya. Iya. Duit ada di tangan nih. Iya. Terus lihat nih ada yang bening nih. Oh. Iya kan. Jalan kan. Iya. Mantep nih. Aduh. Iya. Karena cowok itu selain ada kesempatan juga harus ada duit gitu. Kalau gak ada duit gak bisa. Kenapa Indonesia sistemnya kayak gitu ya? Aku gak tahu juga ya tapi. Kenapa gak mau ya? Bukan gak mau. Bisa-bisa gitu. Enggak udah biasa. Oh udah biasa. Jadi yang ngatur keuangan itu istrinya. Ternyata begitu Bukupong. Di Jepang 40 tahun yang lalu gitu. Masih jaman-jaman sebelum emansipasi wanita kali ya. Gaji suami itu semuanya diserahin ke istrinya. Jadi istrinya yang ngatur keuangan keluarga gitu. Nah sekarang udah beda. Nah perempuan juga bisa berkarir sama kayak cowok gitu. Sama-sama bisa kerja dapat penghasilan yang sama gitu. Jadi balance gitu ya. Kalau menurut aku pribadi ya kurang bagus gitu. Masa suami punya gaji istrinya gak tahu. Istri punya gaji suaminya gak tahu gitu. Jadi kan bisa macam-macam ini. Punya tabungan berapa gitu. Malah tadi Shasyo bilang kalau mau berpisah jadi gampang gitu. Tujuannya ngapain kalau gitu nikah? Coba ngapain meninggalkan nikah? Terus ngapain nikah? Tapi ngapain? Iya kan? Mau enak-enak doang gitu. Ngapain coba nikah kalau gitu? Ya begitu Bukupong. Kalau Bukupong ada yang tertarik nikah sama cewek Jepang atau cowok Jepang gitu ya. Coba dipikir sekali lagi. Gimana cara ngatur keuangan kalau nikah gitu ya. Ya untung aja sih aku dapat istri yang bisa diajak kerjasama gitu. Bukupong yang pengen nikah sama cewek Jepang atau cowok Jepang. Coba kalau bisa diajak kerjasama gitu. Ya supaya bisa sehidup semati gitu. Jadi ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Ya Bukupong ternyata begitulah cara atur keuangan keluarga di Jepang gitu. Dan ini adalah pendapat kita ya yang kita lihat di sekitar lingkungan kita gitu. Dari teman kerja gitu ya yang pernah kita dengar gitu. Apakah mewakili semua seluruh orang Jepang? Ya enggak juga gitu. Mungkin orang lain punya sistem yang berbeda lagi gitu. Balik lagi lah ke keluarga masing-masing. Kalau bisa ya didiskusikan supaya dapat jalan yang terbaik gitu. Semoga bermanfaat buat Bukupong yang pengen berkeluarga. Ya coba cari solusi yang terbaik buat mengatur keuangan keluarga. Terima kasih kerana menonton! And always be smart! Bye bye! 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 Bye bye bye! Terima kasih.